Intro Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Julius Kurniawan yang merupakan Head of Online Trading PT My Bank Kim Eng Securitas dan kita masih membahas online trading berbasis syariah. Pak Julius kita lanjutkan kembali. Nah dari sisi target investor nih Pak, sekarang juga semua dari manajer investasi sekuritas tampaknya berlomba-lomba ini untuk merubuh hati dari para investor milenial. Kenapa kembali? Ya, seperti kita ketahui dari beberapa berita terakhir mengatakan bahwa investor saham saat ini didominasi lebih dari 60% investor milenial. Jadi kami melihat bahwa untuk tahun depan, tahun 2020, untuk semester pertama kami menargetkan juga 2020 nasabah. Jadi di tahun 2020, target 2020 untuk semester pertama. Kita harapkan dengan kondisi perekonomian yang semakin baik seperti di antaranya yang pertama kabinet sudah terbentuk, presiden sudah dilantik, kemudian suku bunga juga turun, kemudian di Amerika juga kondisi sudah mulai cukup reda antara China dan Amerika. Kita harapkan ini mendukung supaya investor lebih berani untuk masuk ke pasar modal khususnya di syariah ini. Tapi Anda melihat seberapa besar sebenarnya potensi dari investor syariah yang ada di Indonesia? Kalau kita melakukan roadshow di beberapa daerah, cukup besar sekali minat mereka. Jadi pada saat kami belum melakukan launching, bahkan mereka sudah beberapa kali menanyakan ada nggak produk syariah di Mebeng Kim Eng seperti ini. Seperti kita ketahui, Mebeng Kim Eng juga di regional, kami ada Mebeng Islamik, merupakan salah satu perusahaan yang cukup terbesar juga di kawasan Asia. Dan kami sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan untuk investment bank di syariah ini. Seperti itu. Baik. Nah, dengan diluncurkannya online trading berbasis syariah ini, kemudian juga target dari jumlah investor begitu. Dari sisi prospek ke depannya, tadi juga sempat disinggung, Indonesia penduduk muslimnya terbesar di dunia. Nah, kemudian dari sisi produk ini juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, dari sisi melek investasi, apakah sosialisasi ini masih dibutuhkan sampai syariah ini? Tentunya saja. Jadi kami akan segera melakukan roadshow dengan Bursa Efek Indonesia maupun OJK untuk melakukan edukasi dalam rangka peningkatan literasi. Seperti kita ketahui, meskipun gaung pasar modal ini sudah beberapa kali digaungkan di masyarakat, tapi sampai sekarang masih banyak masyarakat yang terjebak di dalam penipuan investasi bodong. Nah, ini sebenarnya kekhawatiran dan keprihatinan kami mengapa orang masih jatuh di lubang yang sama. Oleh sebab itu, kami tidak akan berhenti untuk melakukan edukasi untuk peningkatan literasi ini. Bahwa untuk mencapai kesejahteraan finansial mereka memang dibutuhkan proses. Oleh sebab itu, mungkin kita sering ingat bahwa waktu itu adalah temannya investasi. Sedangkan masyarakat saat ini masih banyak yang berpikir, kalau bisa untung cepat, ga ada resikonya. Nah, itu yang akan selalu kita ingatkan kembali kepada investor maupun calon investor, bahwa bidang investasi di pasar modal itu memang tujuan pertamanya adalah meningkatkan keuntungan atau kekayaan. Tetapi jangan lupa, resiko itu pasti selalu ada. Tugasnya kita adalah bagaimana membatasi resiko ini. Nah, dengan perkembangan teknologi, terutama dari teknologi digital ini tampaknya makin memudahkan. Kemudian para investor juga semakin dimudahkan juga dari sisi sekuritasnya, lebih memudahkan dalam sosialisasi. Sementara dari sisi investornya, lebih dimudahkan dalam treatment termian atau tahapan-tahapan dalam melakukan transaksi. Begitu. Bagaimana Kimeng Sekuritas melihat perbedaan sebelum teknologi digital booming seperti saat ini? Ada perbedaan tidak Pak? Terutama dari sisi kemudahan dalam melakukan sosialisasi, ataupun dalam menerbitkan beberapa produk tertentu? Iya. Jadi ini memang PR kami, tidak hanya MyBank Kimeng Sekuritas, tetapi industri kita. Bagaimana menciptakan lingkungan yang memudahkan investor untuk mengakses. Seperti contohnya yang paling gampang, bagaimana investor itu melakukan pembukaan rekening. Jadi kalau kita ketahui, beberapa fintech mereka, orang dengan cukup gampangnya melakukan registrasi. Sedangkan di pasar modal, banyak orang yang mengeluh. Pembukaan rekeningnya lama, kemudian form yang harus ditanda tangani banyak. Nah, seperti itu yang nanti ke depannya kita akan melakukan transformasi terus-menerus, bagaimana caranya supaya akses masuk ke pasar modal itu mudah, Kemudian yang kedua, ketika investor sudah masuk ke pasar modal, dia juga harus kita buat nyaman. Nah, investor-investor di daerah yang beberapa kali kita temui itu mengalami kendala. Mereka harus ke kota-kota besar untuk bisa mendapatkan seminar atau training untuk bisa lebih lagi mahir di pasar modal ini. Jadi ke depannya kita akan menyiapkan seperti e-learning, bagaimana mereka bisa belajar investasi, baik itu analisa fundamental, teknikal, dimanapun mereka berada. Yang penting ada akses internet. Dan itu harapannya kita memang harus berkolaborasi. Karena saat ini memang jamannya kita harus membuat ekosistem atau kolaborasi. Kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi ini supaya basis investor kita juga bisa tersebar merata. Baik, tapi untuk posisi saat ini investor memang terutama dari KMN Sekuritas masih didominasi di Pulau Jawa. Saat ini memang masih didominasi di Pulau Jawa. Kita harap ke depannya, apalagi seperti kita ketahui, ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan. Semoga nanti ada kota-kota Jawa yang lainnya yang bisa ada investor-investor baru juga. Baik, Pak Julius ini terima kasih atas penjelasannya online trading berbahasa syariah, terutama untuk KE Trade Pro Syariah. Dan semoga ini bisa diterima oleh investor dengan muaranya nanti adalah jumlah investor, terutama investor berbahasa syariah terus mengalami peningkatan di pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Dan pembesar demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Julius Kurniawan, yang merupakan Head of Online Trading, PT My Bank, KMN Sekuritas. Dan tadi kita membahas online trading berbahasa syariah. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Marka Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.